Aduh guys, valentine gini kalau jomblo gimana guys ya? Sepertinya mending kita baca komik guys Yuk guys, yuk kita baca komik Yang pertama ada komik Spring Garden Komik ini merupakan komik yang kureview pertama kali di channel ini Dan komik romans ini cocok untuk dibaca saat valentine Komik ini bersinopsis, tinggal sebentar lagi lulus Tapi tak ada satupun hal khusus yang ingin dilakukan Berawal dari pertemuan tak terduga dengan anak dari kelas IPA Hingga akhirnya selalu pulang bersama Ketika sedang berdua Tanpa sengaja mereka melihat teman mereka berciuman Inilah kumpulan kisah cinta remaja yang manis Dan komik ini sudah kubuatkan reviewnya Juga bisa dicek di pojok kanan atas ya Dan ini untuk cerita-ceritanya Dan potongan-potongan gambarnya Silahkan dilihat Yang kedua yaitu komik Teasing Master Takagi Komik romans ini sudah dapat animenya ya Dan sudah dapat 2 season Komik ini sangat kurekomendasikan Apalagi ngebacanya bisa bikin senyum-senyum sendiri Dan untuk sinopsisnya Seorang gadis sekolah menengah Membuat permainan untuk mempermalukan teman sekalas Yang disukainya Menuntunnya untuk mencoba membalas Dengan cara yang sama Tetapi dia tampaknya selalu selangkah lebih maju darinya Mau tahu lebih lengkapnya Bisa dicek review di channel ini ya Dan bisa beli komik yang resminya Jangan baca ilegal loh Dan untuk gambar-gambarnya Bisa kamu lihat disini ya Gambarnya bagus loh Ketiga ada komik Kanojo Okari Shimasu Di Jepang sana ada jasa yang membantu bagi para jomblo Ya jasa rental pacar Seperti yang diceritakan di komik ini BTW mau deh ke Jepang Sinopsisnya Berawal dari perjumpaan dengan seorang cewek cantik Bernama Chizuru Mijuhara Pada suatu hari Karena alasan tertentu Hidupnya mulai Berubah drastis BTW untuk komik ini belum kureview ya Karena belum ada komiknya Dan sebenarnya Mau kubelikan kemarin Tapi udah habis Tapi ngeselinnya Pas udah check out Tiba-tiba restock lagi Nasib Nasib Mungkin nanti kureview ya Dan kujadikan Manga Hold Februari 2021 Kempat Ada komik Mayot Romantic Comedy Is Wrong I Expect BTW Ini komik Judulnya panjang banget ya Komik yang menceritakan Sekelompok orang yang sulit berkomunikasi Dengan orang banyak Dan dijadikan Di sekolah Membentuk perkumpulan E-school Buat orang-orang itu Mudah bergaul Dan Lama-kelamaan Benih Cinta pun mulai Di dua MC cewek Ke MC cowok Dengan sinopsis Orang-orang yang berkelompok Hidup dalam Kemunafikan Begitulah pikiran Hachiman Hakiga ya Sehingga dia Terseret oleh gurunya Ke Klub pelayanan Tempat dia akan Dipaksa belajar Untuk Bersolisiasi Bersama Yukino Yukino Sita Gadis cantik Dan cerdas Yang juga Sama-sama tak cocok Untuk hidup Berkelompok Dan komik Ini reviewnya Menyusul ya Ditunggu di channel ini Dan sekian rekomendasi dari gue Tentang komik yang cocok dibaca saat Valentine Ada tambahan Yuk komen di bawah Atau ada yang mau tanya-tanya Jangan lupa Untuk di like Subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Ya ke grup Temen Keluarga Dan lain-lain Dan kalau mau beli komik murah Bisa cek di link deskripsi di bawah ya Dan kalau mau donasi Ada di link deskripsi di bawah juga Sekian dulu Terima kasih Dan ditunggu video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!